Kota Tangsel Terinjau pengerjaan turap, Pilar optimis di akhir tahun ini pembangunan turap rampung 100 persen. Pilar mengatakan, pembangunan turap Kalicia terhilir adalah upaya pemerintah kota Tangsel dalam mempercepat penanganan banjir di wilayah itu. Selain membangun turap beton dan pagar pengaman, pihaknya juga melakukan pelebaran kali 6 meter, 8 meter hingga 14 meter sampai 15 meter. Pada hari ini, Alhamdulillah kami bersama dinas penamarga dan juga pihak dari RW dan RT di lingkungan Laverde dan di Selpongong Park meninjau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun ini. Ada sekitar 1.100 meter panjangnya penanganan banjir dengan pemasangan turap, beton dan juga ditambah dengan pagar pengaman. Kita juga ada pelebaran juga sungai ini untuk mengantipasi penanganan banjir. Yang memang kadang mengancam di tiap tahun, biasanya di akhir tahun atau di puncaknya musim hujan, ada terjadi banjir. Ya mudah-mudian dengan penanganan ini, kita bisa lakukan langkah-langkah strategis untuk tidak ada lagi banjir yang mengantui warga. Lebarnya dari 6 sampai 8 meter ke 14 sampai 15 meter. Pilar menegaskan, di tahun ini pemkot tangsel memang konsen pada penanganan banjir di tangsel, sehingga wilayah-wilayah yang terdampak banjir mulai ditata melalui pembangunan turap dan tandon air. Di tempat yang sama Kepala DSDA BAMBK Tangsel, Robi Cahyadi mengatakan, pembangunan turap akan terus dilanjutkan hingga seluruhnya terkoneksi. Menurut Robi, pembangunan turap Kali Cia Terhilir memakan biaya sekitar 25 miliar, dana itu turut disumbang Pemprov DKI Jakarta 13 miliar dan 12 miliarnya dari APB Dekota Tangsel. Robi mengatakan, pembangunan turap Kali Cia Terhilir dimulai sejak bulan Juni tahun 2023 dan targetnya rampung Desember tahun 2023.